Bab 1110 Gerbang Kenaikan Naga. Wilayah ini dipenuhi dengan udara yang sunyi, langit yang gelap dan ruang yang tidak stabil dengan retakan spasial yang sesekali muncul di langit. Mereka berdiri di atas bukit, melihat seluruh area. Bumi membentang di balik bukit dan gunung-gunung terlihat di kejauhan, bersama dengan beberapa istana kuno. Melihat jauh, samar-samar mereka bisa melihat pulau-pulau batu yang mengambang dan terpencil di langit. Namun, semuanya tampak tidak terawat, seolah-olah wilayah ini telah berada dalam keheningan selama puluhan ribu tahun. Muchen dengan lembut mengendus dan bertukar pandang dengan nain nether dan linjing, sebelum tatapan mereka berubah menjadi serius. Itu karena mereka bisa merasakan sisa-sisa aura antara langit dan bumi. Aura itu halus dan sulit dideteksi, hanya mereka yang memiliki indera yang tajam yang bisa merasakannya secara samar-samar. Meskipun aura tersebut tipis, namun tetap saja membuat mereka merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak ahli yang kuat yang dapat memindahkan gunung dengan satu pikiran berada di sini. Begitu banyak, bahkan aura yang tersisa setelah bertahun-tahun membuat mereka merasa sedikit tertekan. Benar-benar layak untuk istana surga kuno. Muchen menghela nafas dalam hatinya, sebelum menatap penguasa hitam yang mendalam dan dengan ringan tersenyum. Aku ingin tahu apakah ada yang punya saran. Jika tidak ada, mengapa kita tidak melihat-lihat? Menurut spekulasiku, kita seharusnya berada di lapisan luar istana Hafen kuno. Penguasa hitam mendalam hanya tahu sedikit tentang istana Hafen kuno dan bahkan dia tidak tahu di mana mereka saat ini. Jadi ketika dia mendengar saran Muchen, dia merasa sedikit canggung, jadi dia terbatuk-batuk dan menganggupkan kepalanya. Sisanya secara alami tidak keberatan dan mereka semua menganggupkan kepala. Setelah melihat kesepakatan mereka, Muchen tidak berbicara lebih jauh dan secara kasar menentukan arah, lalu bergerak menuju istana tersebut dengan semua orang mengikuti di belakangnya. Sepanjang jalan, rombongan Muchen melihat sekeliling dan indera mereka tiba-tiba bergetar. Mereka bisa merasakan area jurang yang tak terhitung jumlahnya di tanah yang terlihat sedikit buas. Area jurang itu jelas tidak alami. Mereka pasti disebabkan oleh pertempuran dan pasti ada pertempuran yang mengguncang bumi yang terjadi pada zaman dahulu kala. Sesekali, reruntuhan kota tua bisa terlihat. Mereka semua hancur sehingga rombongan Muchen tidak turun untuk menyelidiki kota-kota itu. Ketika rombongan Muchen sampai di tempat tujuan, sudah setengah jam kemudian. Ketika mereka mendarat di sebuah puncak, mereka juga melihat siluet yang turun di puncak lainnya. Ternyata, siluet itu berasal dari pasukan lain. Namun, tidak ada yang berani bergerak sebelum mereka menyelidiki situasi secara menyeluruh. Dengan demikian, semua orang tetap waspada saat mereka menyelidiki sekitar, mengurus urusan mereka sendiri. Muchen menarik kembali pandangannya dan melihat ke arah istana yang hancur. Dia bisa melihat beberapa kerangka tergeletak di luar istana. Mereka semua diposisikan melihat ke langit. Dia bahkan bisa melihat kengerian di wajah kerangka-kerangka itu, seolah-olah mereka menyaksikan sesuatu yang menakutkan turun dari langit saat mereka mati. Ini seharusnya menjadi pertahanan eksternal istana Hafen Kuno. Muchen berdiri di tanah dan dia juga mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Jika dia tidak salah menebak, klan iblis seharusnya turun dari sini dan melancarkan serangan mereka ke arah istana surga kuno dan benua hukum. Pertahanan luar istana Hafen Kuno seharusnya dihancurkan dalam sekejap sampai-sampai para penjaga itu bahkan tidak bisa melarikan diri sebelum mereka kehilangan nyawa. Muchen melihat sekeliling sebentar sebelum berjongkok dan melihat kilau yang terpantul dari tangan kerangka itu. Membuka tangan itu, dia memperlihatkan sebuah token perunggu. Mengambil token itu, dia bisa melihat ukiran kuno di atasnya dan serigala biru. Token serigala azure. Tepat ketika Muchen hendak memeriksanya, token itu hancur menjadi abu dan hanyut. Muchen tertegun saat dia melihat kerangka lain dan dapat melihat bahwa kerangka itu juga memegang token perunggu. Namun, ukiran pada token itu adalah serigala putih. Itu pasti sesuatu yang melambangkan pangkat. Sembilan neter berbicara dari samping. Muchen menganggupkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa pemilik token serigala azure seharusnya sedikit lebih kuat daripada mereka yang memiliki token serigala putih. Karena petunjuknya terbatas di sini, semua orang menyelidiki sebentar sebelum menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka tidak memiliki panen juga. Tapi Muchen tidak kecewa dengan ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Sepertinya kita menuju ke arah yang benar. Dia mengarahkan pandangannya ke arah pegunungan dan samar-samar dia bisa melihat siluet istana kuno yang besar. Ayo pergi. Muchen tidak tinggal diam dan segera bergerak keluar, menuju ke pegunungan. Dia bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang datang dari arah itu. Meningkatkan kecepatan mereka, mereka melesat melewati pegunungan dan melihat sebuah pulau batu yang mengambang di langit yang jauh. Jelas, mereka semakin dekat dengan istana hafen kuno yang sebenarnya. Tepat sebelum mereka akan turun, Muchen tiba-tiba memejamkan matanya dengan rasa dingin di tulang punggungnya. Dia segera berhenti dan meraung, berhenti. Sembilan neter dan linjing berhenti, tetapi seorang ahli penguasa kelas 9 tahap awal tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terbang keluar. Boom! Tangan Muchen terbang seperti sambaran petir dan meraih bahu ahli itu, dengan paksa menghentikan tubuhnya. Penguasa kelas 9 fase awal tiba-tiba berhenti dan melihat setengah inci di depannya dengan ketakutan. Dia dapat melihat garis-garis energi spiritual yang benar-benar menutupi langit. Garis-garis itu tidak terlihat luar biasa tetapi tanpa sadar, semua orang merasakan kedinginan di dalam hati mereka, seolah-olah mereka akan dimusnahkan saat mereka menyentuhnya. Muchen menarik penguasa kelas 9 ke belakang sebelum dia merenung sejenak dan mengambil tombak dan melemparkannya. Wosh! Saat tombak itu bersentuhan dengan garis-garis itu, tombak itu langsung terpotong menjadi beberapa bagian dan hancur. Kis! Semua orang menarik napas dingin. Tombak itu jelas merupakan artefak ilahi tingkat menengah, tapi begitu mudah dihancurkan. Jika mereka menyerang, bahkan seorang penguasa kelas 9 tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Sungguh menakutkan. Lin Jing berseru ketakutan. Penguasa kelas 9 berlumuran keringat saat dia menatap Muchen dengan rasa terima kasih di matanya. Jika Muchen sedikit lebih lambat, maka dia akan menjadi seperti tombak, direduksi menjadi tidak ada. Ini adalah arai spiritual. Muchen melihat garis-garis padat di langit dan berbicara dengan kaget karena dia bisa merasakan fluktuasi yang familiar yang juga membuat kulit kepalanya menjadi mati rasa pada saat yang bersamaan. Arai spiritual ini setidaknya adalah tingkat cendikiawan, bahkan penguasa bumi pun akan bermasalah dengannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Penguasa hitam mendalam bertanya dengan ekspresi pucat. Jika bukan karena Muchen, mereka mungkin akan dipenuhi dengan korban sekarang. Cari pintu masuk. Muchen dengan tenang berkata, Menurut perkiraannya, ini seharusnya adalah arai spiritual pertahanan di luar istana Hafen Kuno. Karena itu masalahnya, maka seharusnya ada lorong yang dimaksudkan untuk para murid masuk. Semua orang menganggupkan kepala mereka dan mereka melihat pada arai spiritual besar yang tampak tak terbatas. Jika mereka tidak dapat menemukan pintu masuk, maka langkah mereka akan terhenti di sini. Dengan sebuah tujuan, semua orang mulai mencari dengan hati-hati. Sementara mereka mencari, tempat ini mulai menjadi hidup. Ada suara melengking dari angin yang bergema saat banyak garis cahaya mulai mendekat. Namun, ketika garis-garis cahaya itu mendekat, mereka mengeluarkan jeritan, karena beberapa orang yang ceroboh telah segera menghantam arai spiritual dan menghilang ke dalam ketiadaan, yang menyebabkan jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah ini mulai berubah menjadi kekacauan, tetapi mereka dengan cepat menyadari sesuatu dan mereka segera mundur, tidak lagi berani mendekati arai spiritual dan mencari pintu masuk. Dengan begitu banyak orang yang mencari pada saat yang sama, kelompok Muchen merasakan sesuatu kira-kira setengah jam kemudian dan mereka dengan cepat bergegas mendekat, lalu mendarat di atas batu dengan banyak orang berkumpul ketika mereka mendengar keributan. Hanya dalam 10 menit yang aneh, area ini sudah dipenuhi dengan banyak ahli. Muchen menyapu pandangannya dan dengan ringan mengerutkan matanya karena dia bisa merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang cukup kuat di antara siluet-siluet yang lebih kuat dari Xia Hong. Jelas, ini bisa dianggap sebagai pertemuan para elit. Saat pikiran melintas di benaknya, Muchen melihat ke depan dan melihat sebuah gerbang besar. Gerbang itu sangat kuno, dengan rune mendalam yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya dan tiga huruf kuno yang buram di atasnya. Itu, Muchen melihat huruf-huruf kuno itu dan menyipitkan matanya. Gerbang Kenaikan Naga N. Bab 1111 Sukinyin Gerbang Kenaikan Naga Apa itu? Sepertinya ini satu-satunya jalan menuju istana surga kuno. Ketika tatapan Muchen terfokus pada gerbang batu besar, bisikan bergema di wilayah ini dan semua orang terkejut di wajah mereka. Aku tidak pernah menyangka gerbang kenaikan naga benar-benar ada. Muchen menghela nafas saat dia melihat ke arah gerbang batu. Kamu tahu tentang itu? Nain Neter terkejut dengan kata-katanya, semua orang juga menatap Muchen dengan heran. Muchen menganggupkan kepalanya. Dia secara alami mengetahuinya dari Mandala. Sebelum mereka menuju istana surga kuno, Mandala telah memberitahunya sedikit informasi tentang istana surga kuno, termasuk gerbang kenaikan naga. Apa itu gerbang kenaikan naga? Lin Jing bertanya karena penasaran. Pada zaman kuno, semua murid yang bergabung dengan istana surga kuno harus masuk melalui gerbang kenaikan naga ini, yang menilai kekuatan dan potensi mereka, sehingga memberi mereka identitas yang memenuhi syarat. Beberapa elit bahkan bisa naik ke langit dengan gerbang ini, sehingga disebut gerbang kenaikan naga. Muchen menjelaskan. Identitas. Semua orang tercengang. Ingat pelakat serigala biru yang kita lihat saat itu. Itu salah satunya. Muchen menganggupkan kepalanya sambil melihat ke arah gerbang batu kuno dengan penuh minat saat dia melanjutkan, dikatakan bahwa ada empat tingkatan yang berbeda untuk murid-murid istana surga kuno. Pelakat serigala, pelakat elang, pelakat naga jiau, dan yang tertinggi, pelakat naga. Masing-masing pelakat diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan warna, mulai dari yang paling rendah, putih, biru, dan emas. Kerangka-kerangka yang kita temui sebelumnya seharusnya adalah murid pelakat serigala dari istana surga kuno. Dikatakan bahwa tidak hanya murid yang mendapatkan pelakat naga yang bisa menjadi anggota inti istana haven kuno, mereka juga akan diberikan sumber daya yang besar dengan kemungkinan mereka memperebutkan posisi tetua atau bahkan kepala aula. Semua orang sekarang tahu kalau murid pelakat naga itu bisa dianggap telah naik ke langit dalam satu langkah, jadi reputasi gerbang kenaikan naga ini sepenuhnya dibenarkan. Gerbang kenaikan naga ini seharusnya menjadi satu-satunya jalan masuk ke istana surga kuno. Mereka yang ingin masuk harus terlebih dahulu menjadi murid istana surga kuno. Ketika Muchen berbicara, tatapannya berkobar dengan api saat dia melihat gerbang kenaikan naga. Menurut penjelasan Mandala, jika gerbang kenaikan naga masih ada, maka dia telah menjadi murid pelakat naga. Itu karena hanya murid pelakat naga yang bisa memasuki bagian terdalam dari pavilion seni ilahi, akan terlambat untuk menyesal jika dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Dia tidak bisa membiarkan kegagalan untuk mendapatkan metode evolusi tubuh abadi matahari yang agung. Heh, sekarang ini menarik. Saya ingin melihat kelas berapa saya akan menjadi. Mata Lim Jing berbinar saat dia tertawa kecil karena kegembiraan. Nain Neter menyapu pandangannya lagi dengan sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, ada lebih banyak elit yang lebih kuat berkumpul. Sepertinya kau bukan satu-satunya yang tahu tentang gerbang kenaikan naga. Nain Neter berbicara dengan suara rendah pada adegan ini. Mu Chen tidak terkejut dengan masalah ini, karena pasukan lain pasti juga telah menyelidiki segala sesuatu di Istana Haven Kuno selama bertahun-tahun dan gerbang kenaikan naga tidak dianggap sebagai rahasia. Dikatakan bahwa Istana Haven Kuno memiliki total tiga gerbang kenaikan naga dan kita hanya berada di salah satunya. Jika tidak, jumlahnya akan lebih besar. Mu Chen tersenyum. Haruskah kita bergerak? Sembilan Neter bertanya. Dia juga menjadi sedikit tidak sabar. Jangan terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat. Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dengan para elit dari berbagai kekuatan berkumpul bersama, dia ingin melihat hasil dari para elit itu. Lim Jing dan Nain Neter tidak membantah kata-katanya dan mereka menunggu dengan semangat tinggi. Mereka jelas juga ingin mengetahui kemampuan orang lain. Saat mereka menunggu, suara desis angin terus bergema dan kilatan cahaya turun seperti hujan badai. yang membuat area ini semakin ramai. MHM, bukankah itu si tangan hantu, Liu Gui dari gerbang Willow? Dia sebenarnya ada di sini juga. Semakin banyak orang berkumpul, kelas berat mulai bermunculan, yang menyebabkan keributan di wilayah ini. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar seruan itu, mereka melihat ke arah itu juga. Sepuluh siluet abu-abu ganjil terbang dan turun di atas pohon besar. Yang memimpin memiliki penampilan biasa tetapi matanya berwarna abu-abu pucat, memancarkan aura dingin dan dingin yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Tangan hantu Liu Gui. Peringkat ke-17 dengan kultifasi di alam berdaulat tingkat ke-9. Mu Chen melihat ke arah pesta itu dengan sepotong informasi yang melintas di dalam hatinya. Ada Wang Tongsian juga yang berada di peringkat 16. Tidak lama setelah kemunculan Liu Gui, siluet berjubah kuning lainnya, mengendarai batu besar, telah menarik seruan banyak ahli. Setelah itu, seruan tak henti-hentinya bergema dan hanya dalam beberapa menit, ada 5 hingga 6 elit dari peringkat 20 besar. Semua elit itu memiliki kultifasi di alam berdaulat tingkat ke-9 puncak, yang bahkan lebih kuat dari Xia Hong. Dibandingkan dengan mereka, Mu Chen, yang baru saja menggantikan Xia Hong sebagai peringkat ke-20, sangat membosankan. Ketika para elit itu muncul, mereka melihat ke arah gerbang kenaikan naga dengan tatapan berkobar. Namun, mereka tidak bertindak berdasarkan dorongan hati dan menunggu kesempatan terbaik. MHM Seiring berjalannya waktu, ekspresi Mu Chen tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat ke suatu arah dengan tatapan yang tidak biasa. Itu karena dia bisa merasakan aura pedang yang sangat tajam menyapu. Wosh! Beberapa tarikan nafas setelah Mu Chen merasakan aura pedang itu, dia melihat pedang biru melesat melintasi cakrawala, sebelum turun di puncak terdekat. Ketika aura pedang menghilang, seorang pria berpakaian biru muncul dengan pedang panjang biru di belakang punggungnya. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dan tatapan seperti elang yang membuat orang lain merasa kulit mereka tersengat. Dia memancarkan aura pedang yang kuat di sekelilingnya, yang menyebabkan ruang di sekitarnya bergoncang dengan ribuan irisan pedang. Ketika dia muncul, dia langsung menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya, terutama para ahli top 20 yang baru saja tiba. Wajah mereka berubah menjadi tidak wajar dengan kewaspadaan dan ketakutan memenuhi mata mereka. Dia, Nine Neter menyipitkan matanya dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan betapa berbahayanya orang itu. Jin Kingze dari peringkat kelima. Mu Chen berkata perlahan. Untuk bisa mengintimidasi 20 ahli top ke level itu, siapa lagi selain Jin Kingze dari peringkat kelima? Meskipun orang itu juga berada di alam berdaulat tingkat ke sembilan puncak, Mu Chen menebak bahwa kekuatan bertarungnya mungkin telah melebihi level itu. Ketika Jin Kingze muncul, dia tidak peduli dengan tatapan ketakutan yang diarahkan padanya dan dengan samar menatap gerbang kenaikan naga. Sepertinya kita memiliki elit tingkat atas di sini juga. Mu Chen tersenyum. Jin Kingze adalah peringkat tertinggi di antara semua orang yang hadir dan peringkatnya di urutan kelima dapat dianggap sebagai salah satu yang teratas di benua hukum. Dengan pangkat itu, tidak heran mengapa dia bisa mengabaikan orang lain. Mungkin di matanya, bahkan penguasa kelas sembilan puncak seperti Liu Gui dan yang lainnya tidak dapat memasuki matanya. Liu Gui, Wang Tongsian dan yang lainnya secara alami tidak senang dengan kesombongan Kin Jingze, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu karena mereka bukan lawannya, bahkan jika Kin Jingze hanya berada di alam berdaulat kelas sembilan puncak. Dia tidak berada di peringkat kelima tanpa alasan. Dengung. Bas. Saat tatapan takut dan hormat yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Kin Jingze, suara mendengung tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Suara mendengung itu juga masuk ke telinga Kin Jingze dan wajah acuh-ta'acuhnya langsung berubah. Dia tiba-tiba mendongak dan tatapannya tertuju ke kejauhan. Mu Chen juga bisa merasakan perubahan mendadak Kin Jingze dan dia menyipitkan matanya. Siapa yang bahkan bisa membuat Kin Jingze takut dengan cara seperti itu? Mungkinkah? Wajah Mu Chen berubah menjadi suram saat dia melihat ke langit yang jauh. Dia bisa melihat titik hitam melesat dengan cepat melintasi cakrawala dan hanya dalam beberapa tarikan nafas, titik hitam itu sudah muncul di area ini. Saat titik hitam itu mendekat, semua orang kemudian menyadari bahwa itu adalah serangga hitam dengan dua pasang sayap. Serangga ini memancarkan aura yang tidak menyenangkan di sekelilingnya, dan terlihat sangat ganas. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri di atas serangga hitam dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin sambil memegang seruling giyok. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia terlihat sangat lembut dan cantik. Sungguh kontras sekali jika membandingkan wanita berpakaian putih dengan serangga ganas dan tidak menyenangkan di bawah kakinya, yang mengalihkan perhatian orang lain. Mu Chen memandang kecantikan itu dan tatapannya berubah menjadi serius. Dia bertukar pandang dengan nine nether dan bisa melihat kilatan ketakutan di matanya. Di antara para elit benua hukum besar, hanya ada satu orang yang bisa membuat Qin Jingze begitu takut dan menggunakan serangga. Peringkat kedua, yang juga seorang master serangga, Su Qin Yin. Dia tidak pernah menyangka karakter tingkat atas seperti itu akan datang ke daerah mereka juga. N. Bab 1112 Konfrontasi Awal Semua orang memusatkan perhatian mereka pada wanita berpakaian putih itu. Dia mengenakan senyum yang damai dan indah, sementara aura tidak menyenangkan yang memancar dari serangga hitam di bawahnya membuat orang lain merasakan bulu kuduk mereka merinding. Kontras yang luar biasa menambahkan aura iblis di sekelilingnya. Keheningan berlangsung sebentar sebelum dipecahkan oleh gelombang suara. Semua orang terkejut dan kagum pada saat yang bersamaan. Itu sebenarnya Su Qin Yin. Dia adalah Su Qin Yin. Sangat cantik, tapi serangga hitam di bawah kakinya tampak kuat. Kamu tidak mengatakannya. Dia adalah seorang master serangga, untuk memulainya. Kemampuan bertarungnya adalah memelihara serangga. Serangga lapis baja bersayap empat ini disebut serangga spiritual bersayap empat. Ia memiliki kecepatan yang sangat cepat yang bahkan bisa dibandingkan dengan penguasa kelas sembilan yang disempurnakan. Dia benar-benar pantas mendapatkan peringkat keduanya. Keributan bergema dan Mu Chen juga menatap Su Qin Yin dengan ekspresi serius. Meskipun dia juga dikejutkan oleh sikap yang terakhir, dia dengan cepat merasakan aura berbahaya yang dipancarkan dari yang terakhir. Aura itu membuat Mu Chen merasa seolah-olah dia menghadapi musuh yang membuatnya merasa sangat terancam. Wanita itu jelas tidak sederhana. Tentu saja, sebagai seseorang yang mampu memiliki peringkat di atas Garuda, bagaimana mungkin dia sederhana? Meskipun peringkat itu tidak berarti bahwa Su Qin Yin lebih kuat dari Garuda, itu masih membuktikan kekuatannya. Lim Jing juga dengan penasaran melihat Su Qin Yin, tetapi sebagian besar perhatiannya tertuju pada serangga hitam itu. Dia tampak lebih tertarik pada serangga spiritual itu. Di atas langit, Su Qin Yin melihat keributan yang disebabkan olehnya dengan acuh-ta'acuh sebelum menyapu pandangannya ke 20 ahli teratas yang hadir. Ketika para elit yang sombong itu merasakan tatapannya diarahkan pada mereka, mereka merasakan kedinginan di kulit mereka sebelum memalsukan sikap tenang. Kesombongan mereka benar-benar terhapus, sepertinya mereka takut membangkitkan minat Su Qin Yin. Itu karena mereka tahu bahwa kecantikan ini tidak terlihat selembut penampilannya. Selain itu, dia memiliki kebiasaan menemukan ahli yang kuat untuk meredam gangguan spiritualnya. Selain Zhu Yan, Garuda dan semua karakter kuat lainnya, sebagian besar dari mereka telah digunakan olehnya sebagai eksperimen untuk menguji serangga-serangganya setiap kali mereka bertemu satu sama lain. Bertarung dengan serangga brutal itu bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Su Qin Yin dengan santai melirik Liu Gui dan yang lainnya sebelum menghentikan tatapannya pada Qin Jingze dan terkekeh, Qin Jingze, kamu di sini juga. Belum ada hasil antara kamu dan bak pedang spiritualku. Ketika Qin Jingze menyadari bahwa Su Qin Yin telah memusatkan pandangannya padanya, tubuhnya menegang dan dia berkata dengan ekspresi kaku, saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda, carilah orang lain. Su Qin Yin tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya ke Mu Chen. Anda adalah Mu Chen yang mengalahkan Xia Hong dengan kultivasi di alam kedaulatan kelas 9 kuasi. Su Qin Yin bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada Mu Chen dan yang terakhir juga tidak menyangka bahwa Su Qin Yin tiba-tiba akan berbicara dengannya. Dia tertegun sejenak sebelum menjawab dengan ekspresi tenang, saya hanya beruntung, itu tidak sebanding dengan perhatian nona Su. Dilihat dari ekspresi Qin Jingze dan yang lainnya, penampilan kecantikan ini tidak dapat diartikan secara harfiah dan Mu Chen juga tidak berniat untuk dikaitkan dengannya. Haha, ku dengar kau telah membudidayakan benda langit berdaulat yang misterius, aku ingin tahu apakah aku bisa melihatnya. Su Qin Yin tersenyum. Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan sinar hitam melesat keluar dan mengembang, langsung berubah menjadi serangga spiritual sepanjang sepuluh kaki. Serangga itu berwarna abu-abu pucat, seolah-olah terbuat dari batu, dengan empat anggota badan dan rune yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya dan samar-samar memancarkan energi yang kuat. Boom! Saat serangga abu-abu pucat itu muncul, ia telah melesat ke hadapan Mu Chen dalam sekejap dan menusuk dengan riak yang terlihat berfluktuasi. Tindakan Su Qin Yin terlalu mendadak dan Mu Chen juga tidak menyangka dia akan bergerak secara langsung. Jadi dia hanya bisa bereaksi ketika serangga itu menusuk dengan wajahnya menjadi gelap. Mengaum! Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari tubuh Mu Chen saat raungan dahsyat dan teriakan burung finiks bergema dari tubuhnya. Dia juga telah melayangkan pukulan dengan cakar naga menutupi tinjunya. Gemuruh! Tinju Mu Chen bertabrakan dengan serangga itu, yang langsung menghasilkan suara yang sangat besar dan gelombang kejut yang kuat menyebar, menyebabkan bumi di sekitarnya runtuh. Saat riak menyebar, serangga itu mengeluarkan teriakan tajam dan terhempas oleh tinju Mu Chen. Gemurisik! Keributan bergema ketika semua orang melihat pemandangan ini. Serangga itu pasti memiliki kekuatan penguasa kelas 9, tetapi tidak ada yang menyangka itu akan terhempas setelah hanya satu pertukaran. Melalui ini, banyak orang memandang Mu Chen dengan ekspresi yang sedikit lebih serius. Sepertinya yang terakhir tidak beruntung mengalahkan Xia Hong. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang cukup besar. Menarik! Sebuah cahaya melintas di mata Su Kinyin saat dia tertawa kecil. Melambaikan tangannya, seekor serangga biru es terbang keluar, memancarkan aura dingin saat menyerang ke arah Mu Chen. Serangga ini jelas lebih merepotkan untuk ditangani dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mendesis! Mendesis! Tapi saat serangga itu menyerang, api yang mengkristal menyapu dan segera menyelimuti serangga itu. Saat api berkobar, mereka menyebabkan serangga itu berteriak keras sebelum dia mundur dan tidak lagi berani menyerang. Di sebelah Mu Chen, Nain Neter dengan dingin menatap Su Kinyin dengan api yang mengkristal berkobar di tangannya dan dia dengan dingin berkata, menggerakkan orang lain tanpa alasan, bukankah kamu sedikit kurang sopan? Dia jelas marah dengan tindakan tak kenal takut Su Kinyin, jadi dia juga tidak sopan dalam kata-katanya. Su Kinyin memiliki leluhur serangga miriat yang berdiri di belakangnya, tapi dia, Sembilan Neter memiliki seluruh klan Sembilan Neter Brit. Hehe! Ekspresi Su Kinyin tidak berubah saat mendengar kata-kata Nain Neter. Dia dengan lembut tersenyum sebelum melambaikan lengan bajunya dan gelombang aura tidak menyenangkan membumbung tinggi ke langit. Semua orang bisa melihat seekor serangga merah terbang. Serangga itu terlihat seperti kelabang dengan seribu kaki saat merangkak di langit. Saat serangga itu bernafas, energi spiritual yang sangat besar menyapu keluar dan membentuk badai. Ketika serangga itu muncul, banyak orang yang mengubah ekspresi mereka sambil berseru, itu kelabang darah. Dikatakan bahwa bahkan pinakel Nin Great Sovereins pun akan kesulitan menghadapinya. Boom! Saat kelabang merah melayang di udara, ia melesat menuju Sembilan Neter dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika Muchen melihat Sukinyin tidak menghentikannya, ekspresinya langsung berubah menjadi gelap dengan cahaya dingin berkedip-kedip di matanya. Lengan bajunya berkibar saat segel spiritual dengan cepat mengembun. Jika dia ingin bertarung dengan seseorang seperti Sukinyin, maka dia harus menggunakan arai spiritual. Tetapi ketika Muchen sedang mempersiapkan segel spiritual untuk menyiapkan arai spiritual, Lin Jing, yang juga berada di sampingnya, tiba-tiba melangkah maju dan tersenyum pada kelabang merah itu sebelum melambaikan tangannya. Cahaya hitam melesat keluar dan mengembang, berubah menjadi siluet hitam. Itu adalah boneka es spiritual yang sebelumnya digunakan Lin Jing. Gemerisik. Saat boneka itu muncul, dia mengacungkan pedangnya dan hawa dingin yang deras menyapu, langsung menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Ketika Sukinyin melihat boneka es spiritual, wajahnya sedikit berubah. Udara dingin yang menakutkan bergulung dan segera menghantam kelabang merah itu. Udara dingin langsung merusak apapun yang disentuhnya, menyebabkan kelabang itu menjerit saat ia dengan cepat mundur dengan energi spiritualnya berkurang. Sukinyin melambaikan tangannya dan dengan cepat mengambil kelabang merah itu dengan kilatan rasa sakit di matanya. He he, kakak, aku lebih tertarik dengan serangga Anda. Mengapa Anda tidak memanggil mereka semua keluar dan membiarkan saya bermain dengan mereka? Lin Jing tersenyum dengan mata menyipit saat dia menatap Sukinyin dan berbicara dengan suara manja. Tatapannya berseri-seri, seolah-olah dia benar-benar menantikan serangga Sukinyin. Seluruh wilayah menjadi hening dan semua orang menatap Lin Jing dengan kaget. Mereka jelas tidak menyangka gadis secantik itu begitu tak terduga. Mereka merasakan ancaman yang kuat dari boneka itu. Sukinyin menarik kembali senyum di wajahnya sambil melihat boneka yang berdiri di depan Lin Jing dan tatapannya berubah serius. Itu karena dia bisa merasakan bahwa boneka itu mungkin memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan dari alam berdaulat tingkat ke-9 yang disempurnakan. Kecuali dia menggunakan semua kartunya, maka mustahil baginya untuk menang. Dari mana gadis itu berasal. Tatapannya berubah. Dia kemudian tersenyum dan melambaikan tangannya, mengingat semua serangga di depan matanya berubah menjadi lembut saat dia menatap Muchen. Kinyin tidak sopan tadi, saya harap saudaramu tidak tersinggung karenanya. Pada saat ini, dia tahu bahwa pesta Muchen tidak sesederhana kelihatannya. Karena itu masalahnya, maka yang terbaik baginya adalah tidak menyinggung perasaan mereka. Dia tersenyum meminta maaf, yang membuat banyak ahli menamparkan bibir mereka saat mereka menatap Muchen dengan tatapan yang tidak biasa. Bagaimanapun, bukanlah hal yang mudah bagi seseorang untuk membuat Su Kinyin mengakui kesalahannya. Muchen tidak berbicara tetapi hanya tersenyum ringan sebagai tanggapan. Meskipun dia tidak menyukai perilaku Su Kinyin, dia juga tidak ingin bermusuhan dengannya. Itu sudah cukup karena kedua belah pihak dapat mempertahankan rasa takut mereka terhadap satu sama lain. Ketika semua orang melihat bahwa kedua belah pihak telah mundur selangkah, mereka merasa agak kecewa, karena mereka awalnya mengira bahwa mereka bisa menyaksikan pertempuran yang menakjubkan. Tetapi pihak Muchen cukup mampu bagi mereka untuk dapat membuat Su Kinyin menderita kerugian kecil. Tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyapu ke arah pesta Muchen. Yang terakhir telah kembali diam, hanya melihat ke arah gerbang kenaikan naga. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang bergegas ke sini dan pada akhirnya, seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri dan mulai bergerak menuju gerbang kenaikan naga. Pihak Muchen juga memusatkan perhatian mereka pada saat ini. N. Bab 1113 Murid Naga Jiao Emas Gerbang batu kuno yang telah ada di sini sejak zaman kuno diam-diam berdiri dengan para elit dari berbagai penjuru benua hukum yang melihatnya dengan mata berkobar-kobar, penuh dengan kegembiraan. Gerbang di depan mereka ini adalah ambang pintu istana surga kuno dan mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki istana surga kuno jika berhasil melewatinya. Di bawah semua tatapan itu, waktu berangsur-angsur berlalu dan dengan cepat, seseorang memecah keheningan dengan berdiri lebih dulu. Haha, karena semua orang sangat berhati-hati, maka biarkan sekte Mount Sifku yang memimpin lebih dulu. Ledakan tawa bergema dan beberapa garis cahaya membumbung tinggi ke langit lalu berhenti di depan gerbang kenaikan naga, menjadi fokus perhatian semua orang. Mu Chen juga melihat ke arah itu dan melihat beberapa siluet berjubah abu-abu dengan seseorang yang berdiri di depan mereka. Dia memiliki tubuh yang kuat dengan garis-garis abu-abu di tubuhnya, yang memberinya kesan padat, seolah-olah dia bukan manusia tapi gunung. Ketika Mu Chen melihat orang itu, sepotong informasi melintas di benaknya. Lim Jie dari sekte Pergeseran Gunung, seorang penguasa kelas 9 yang berada di peringkat ke-28. Lim Jie jelas bukan orang yang tidak terkenal. Peringkatnya saja sudah cukup untuk membuktikan ketenarannya di benua hukum. Di saat-saat biasa, Lim Jie pasti akan menjadi titik fokus jika dia muncul, tetapi ada terlalu banyak elit yang berkumpul di sini, bahkan Sukinyin pun hadir. Dengan demikian, Lim Jie tampak kusam tetapi kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika Lim Jie muncul, dia melihat ke gerbang batu kuno dengan tatapan berkobar. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan bergerak tanpa ragu-ragu, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah gerbang batu. Semua orang tertuju padanya. Gemerisik. Beberapa tarikan nafas kemudian, siluet Lim Jie telah muncul di depan gerbang kenaikan naga dan sebuah cahaya menyapu keluar dari atas gerbang, membawa Lim Jie dan dia menghilang ke dalam gerbang. Semua orang melihat kepergiannya dengan tidak sabar. Seluruh wilayah itu hening dengan perhatian semua orang tertuju pada gerbang kenaikan naga. Setelah Lim Jie tersedot, gerbang menjadi sunyi. Untungnya, keheningan tidak berlangsung lama. Suara mendengung mulai terdengar. Gerbang itu bergetar halus dan cahaya beredar di gerbang dengan rune misterius bergulir. Berderit. Gerbang yang tertutup rapat itu sedikit terbuka dan kilau cahaya mengalir keluar, menampakkan siluet yang tampak dalam keadaan menyedihkan. Itu adalah Lim Jie, yang sebelumnya berdiri tegak. Ketika Lim Jie muncul, kilau mulai mengembun di hadapannya dan terbentuk menjadi pelakat kuno. Gemerisik. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke pelakat itu. Mu Chen juga memusatkan perhatiannya dan melihat seekor elang biru yang membumbung tinggi di pelakat itu. Pelakat elang biru. Semua orang juga memiliki mata yang tajam dan keributan terjadi dengan banyak orang terkejut. Mereka tidak terkejut dengan hasil Lim Jie. Mereka terkejut karena Lim Jie hanya bisa dianggap sebagai murid pelakat elang azure terlepas dari kekuatannya. Menurut peringkat ini, pelakat elang azure hanya dapat dianggap tingkat menengah. Lim Jie adalah seorang ahli yang berada di peringkat 30 besar dan dapat dianggap sebagai tokoh inti, tidak peduli kekuatan mana yang dia tuju di benua hukum dan sangat dibina. Persyaratan istana surga kuno ini terlalu keras. Seseorang berkata dengan ekspresi pucat. Kekuatan mereka lebih rendah dari Lim Jie dan jika mereka berdiri, bukankah mereka akan menjadi murid pelakat serigala, yang berada di bagian bawah rantai makanan di istana surga kuno. Sepertinya murid pelakat naga tidak mudah. Wajah Mu Chen berubah menjadi serius saat dia bertukar tatapan dengan nine nether. Belum lagi seorang murid pelakat naga, bahkan pelakat naga jiau pun tidak mudah. Lagi pula, istana surga kuno ini dulunya adalah penguasa benua hukum. Sembilan nether tanpa daya tersenyum. Mu Chen menganggukkan kepalanya tetapi dia tidak merasa itu terlalu sulit untuk dipercaya. Dengan berdirinya istana surga kuno, para elit biasa hanya bisa dianggap biasa. Hanya karakter yang benar-benar tingkat atas yang bisa menonjol. Menghadapi semua tatapan penyesalan, Lim Jie melihat ke arah pelakat elang biru dan tersenyum pahit. Dia secara alami merasa agak tidak puas dengan hasil ini, tetapi dia hanya bisa menghela nafas pada kesulitan gerbang kenaikan naga. Lim Jie mengulurkan tangannya dan meraih pelakat itu dan kilau biru bermekaran dari pelakat itu, membungkusnya dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya biru. Ketika garis-garis spiritual dalam arai spiritual menyentuh kilau biru, arai tersebut membuka jalan dan Lim Jie menghilang ke dalam arai spiritual. Dia masuk. Semua orang membelalakkan mata melihat pemandangan ini dengan kegembiraan di wajah mereka. Sepertinya mereka telah menebak dengan benar. Mereka hanya bisa memasuki arai spiritual setelah mendapatkan pelakat identitas. Menilai dari menghilangnya Lim Jie, apa yang mereka lihat di depan mereka mungkin hanya ilusi dan hanya dengan melewati arai spiritual mereka dapat melihat istana surga kuno yang asli. Dalam sekejap, atmosfer mendidih dan semua orang merasa sangat lega. Gemerisik. Para ahli dari sekte Mount Sieve juga menyerbu ke gerbang kenaikan naga tanpa ragu-ragu, tapi hanya dalam sepuluh tarikan nafas yang aneh, mereka terbang dengan cara yang menyedihkan. Mereka semua telah memperoleh pelakat serigala Azure, yang jelas lebih rendah dari Lim Jie. Ketika para ahli dari sekte Mount Sieve melihat ini, mereka tersenyum pahit sebelum meraih Azure Wolf Plakues dan berubah menjadi garis-garis cahaya, lalu melewati arai spiritual. Wash. Wash. Setelah kelompok sekte Mount Sieve, semua orang merasa sangat lega dan suara desis angin tak henti-hentinya bergema dengan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arah gerbang kenaikan naga. Dengung. Bas. Kilauan terus-menerus menyapu keluar dari gerbang kenaikan naga dan menyedot siapapun yang mendekat. Selama periode waktu berikutnya, gerbang kenaikan naga menjadi hidup dan ada orang-orang yang terus-menerus tersedot sebelum menyapu kembali dengan kilau putih, biru, dan bahkan keemasan yang terus memancar keluar. Muchen menyaksikan semua ini dan melihat bahwa yang tertinggi hanyalah pelakat elang emas. Pemilik pelakat itu berada di peringkat 21, hanya sedikit lebih rendah dari Muchen. Jika seseorang mengikuti peringkat ini, maka paling banter, saya hanyalah murid elang emas. Muchen menggaru kepalanya saat dia mengejek dirinya sendiri. Berhentilah berpura-pura. Nine Neter memutar matanya pada ejekannya sendiri, karena dia tahu lebih baik dari siapapun jumlah kartu truf yang dimiliki Muchen. Belum lagi penguasa kelas 9, Muchen bahkan akan percaya diri untuk menghadapi alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Seseorang yang kuat sedang bergerak. Lim Jing, yang memperhatikan semuanya, tiba-tiba berbicara. Ketika Muchen dan 9 Neter mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah dan mereka melihat peringkat 17 Liu Gui, peringkat 16 Wang Tong Xian dan peringkat 5 Qin Jingze menyerbu ke arah gerbang kenaikan naga. Ternyata, mereka sudah tidak sabar. Sebagai elit tingkat atas, tindakan mereka secara alami menyebabkan semua orang memusatkan perhatian mereka ke arah mereka. Gemerisik. Ketiga siluet itu menghilang pada saat yang sama di depan gerbang. Bersamaan dengan menghilangnya ketiganya, gerbang kenaikan naga menjadi sunyi dan banyak ahli berhenti bergerak, karena mereka semua ingin melihat kenaikan tingkat dari ketiga elit itu. Waktu dengan cepat berlalu. Waktu mereka bertiga memasuki gerbang kenaikan naga jelas lebih lama dari siapapun sebelum mereka, menyebabkan kelopak mata banyak orang berkedut. Dilihat dari adegan ini, sepertinya rekor tertinggi pelakat elang emas akan terpecahkan. Dengung. Bas. Seperti yang semua orang duga dalam hati mereka, gerbang kenaikan naga, yang telah lama terdiam, akhirnya bereaksi dan kilau yang kuat menyembur keluar dan terbentuk menjadi tiga siluet. Ketika mereka bertiga muncul, kilau berkumpul di depan mereka dan terbentuk menjadi tiga pelakat. Semua orang telah mengarahkan pandangan mereka ke atas dan melihat naga jiau putih melingkar di atas pelakat di hadapan Liu Gui dengan fluktuasi yang kuat dipancarkan. Pelakat Naga Jiau Naga Putih Liu Gui benar-benar memperoleh penilaian sebagai murid pelakat Naga Jiau Naga Putih oleh gerbang kenaikan naga. Wang Tongsian juga adalah murid pelakat Naga Jiau Naga Putih. Seseorang melihat tanda di depan Wang Tongsian, yang juga merupakan Naga Jiau Naga Putih yang melingkar. Bagaimana dengan Kin Jingze? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di depan Kin Jingze sebelum mereka melihat cahaya. Kemasan terbentuk menjadi naga jiau emas yang ganas di depannya. Itu. Muchen melihat ke arah pelakat emas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Pelakat Naga Jiau Naga Emas Bahkan seseorang sekuat Kin Jingze hanya bisa mendapatkan pelakat naga naga emas, bahkan pelakat naga putih. Kesulitan gerbang kenaikan naga ini ternyata begitu sulit. N. Bab 1114 Tiga Murid Naga Emas Cahaya keemasan yang menyilaukan dipancarkan dari pelakat naga jiau emas, yang membuat pelakat naga jiau putih milik Liu Gui dan Wang Tong Xi'an menjadi tumpul jika dibandingkan. Astaga, itu sebenarnya adalah pelakat naga jiau emas. Kin Jingze benar-benar tangguh untuk dinilai sebagai murid naga jiau emas. Tangguh. Ada keributan dan banyak orang memujinya dengan rasa iri di mata mereka. Sebelum ini, ada pelakat serigala dan elang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kemunculan pelakat naga jiau emas ini secara alami menekan semua orang. Namun, raut wajah Kin Jingze tidak terlalu bagus, berbeda dengan tatapan kaget itu. Dia melihat pelakat naga jiau naga emas ini bukan dengan kegembiraan, tetapi ketidakpuasan. Dia, Kin Jingze, adalah murid paling luar biasa dari sekte pedang Azure Lotus dalam beberapa ratus tahun terakhir dengan elit yang tak terhitung jumlahnya yang dikalahkan olehnya. Dia memiliki potensi untuk menjadi penguasa bumi termuda dalam sejarah sekte pedang Azure Lotus. Tapi sebelum gerbang kenaikan naga, kekuatan dan potensinya hanya dinilai sebagai naga emas jiau. Meskipun itu tinggi dan unggul bagi orang lain, itu masih belum cukup baginya. Tapi tidak peduli seberapa pasrahnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hasilnya, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tatapan gelap. Liu Gui dan Wang Tongsian agak tenang, karena hasil ini pasti sesuai dengan harapan mereka. Selain fakta bahwa seandainya Kin Jingze hanya mendapatkan pelakat naga emas jiau naga, itu juga merupakan kenyamanan bagi mereka. Bagaimanapun, peringkat mereka jauh lebih rendah darinya. Mereka bertiga berdiri di langit, tetapi mereka tidak segera memasuki istana surga kuno. Sebaliknya, mereka memilih untuk berdiri di sekitar. Ternyata, mereka ingin melihat apakah ada orang yang bisa mendapatkan evaluasi dari murid pelakat naga. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah Sukin Yin. Jika ada orang yang memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan pelakat naga, itu mungkin dia. saat mereka bertiga mengalihkan pandangan mereka ke arah Sukin Yin, semua orang juga melakukan hal yang sama. Mereka mungkin memiliki pemikiran yang sama juga. Bahkan Mu Chen, Nain Neter dan yang lainnya menatap Sukin Yin. Ada kemungkinan besar bahwa Sukin Yin ini bisa menjadi murid pelak naga. Sembilan Neter berbicara dengan suara rendah. Meskipun dia membenci Sukin Yin, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Mu Chen juga menganggupkan kepalanya. Satu-satunya pertanyaan adalah warna pelakat naga mana yang bisa dia dapatkan. Putih, biru atau emas. Di bawah semua tatapan itu, Sukin Yin menatap gerbang kenaikan naga dengan rasa ingin tahu di matanya. Ternyata, dia juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi, dia dengan lembut tersenyum dan mengetuk kakinya, lalu serangga bersayap empat itu terbang tanpa ragu-ragu, berubah menjadi garis cahaya hitam dan muncul di depan gerbang kenaikan naga sebelum tersapu. Hilangnya Sukin Yin telah menyebabkan langit dan bumi menjadi sunyi. Semua orang membelalakkan mata mereka ke arah gerbang kenaikan naga. Mereka memiliki firasat bahwa Sukin Yin akan membuat rekor yang kuat. Aku ingin tahu apa yang sedang diuji oleh gerbang kenaikan naga. Sembilan Neter melihat ke arah gerbang kenaikan naga saat dia berbicara. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Gerbang kenaikan naga ini adalah artefak suci dari zaman kuno, jadi ujiannya tidak akan sederhana. Nain Neter mengangguk setuju, tapi artefak suci ini jelas mengalami kerusakan parah saat istana Hafen kuno dihancurkan. Jika tidak, itu akan memiliki lebih dari sekedar kinerja evaluasi. Mari kita tunggu. Mu Chen diam-diam melihat ke arah gerbang batu kuno. Keheningan berlangsung selama 10 menit yang ganjil, yang jauh melebihi siapapun di depannya. Tiba-tiba, gerbang itu bergetar dan hati semua orang tersentak sebelum mereka memusatkan perhatian ke arahnya. Dengung. Bas. Sebuah kilau menyapu keluar dari gerbang kenaikan naga sebelum gerbang yang tertutup rapat itu sedikit terbuka dan kilau yang tak terbatas menyapu keluar. Kepadatan kilau itu lebih kuat dari yang lainnya. Roar. Pilar cahaya yang menyilaukan membumbung tinggi ke langit dengan seekor naga yang melingkar di sekitar pilar sambil mengaum, yang bergema di antara langit dan bumi. Semua orang menyipitkan mata melihat pemandangan ini. Su Kinyin benar-benar telah menjadi murid pelakat naga. Kilau dengan cepat memadat dan sebuah siluet muncul. Su Kinyin berdiri di langit dan melihat ke arahnya. Kilau itu telah memadat menjadi tanda kuno dengan naga yang melingkar di atasnya, seekor naga biru tua. Pelakat naga biru. Semua orang menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam sebelum banyak orang memujinya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Su Kinyin bisa mendapatkan evaluasi dari pelakat naga dan pelakat naga biru. Pencapaian ini bisa jadi luar biasa, bahkan di istana surga kuno. Ketenaran Su Kinyin benar-benar terkenal hingga menduduki peringkat kedua. Kim Jingze, Liu Gui dan yang lainnya melihat ke arah pelakat naga biru yang mempesona dan menghela nafas. Sepertinya ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan Su Kinyin. Pelakat naga Azure, Mu Chen juga memusatkan perhatian padanya, tapi dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia sudah memperkirakan hasil ini sebelumnya. Tapi bahkan dia tidak bisa mendapatkan pelakat naga emas. Mu Chen menghela nafas, karena dia tidak tahu betapa sulitnya ujian di gerbang kenaikan naga. Merasakan tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya, Su Kinyin melihat ke arah pelakat naga biru di depannya dan sedikit mengerutkan alisnya. Tepat ketika dia akan berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke cakrawala yang jauh. Mu Chen dan yang lainnya juga merasakan sesuatu dan mereka melihat ke arah itu juga. Sebuah pilar cahaya keemasan membumbung tinggi ke langit dengan seekor naga emas melingkar di sekelilingnya. Plakat naga emas. Seruan bergema. Apakah seseorang mendapatkan murid naga emas di gerbang kenaikan naga yang lain? Aku pasti Zuyian. Seseorang berbicara tanpa ragu-ragu. Di antara para elit benua hukum besar, Zuyian mungkin satu-satunya yang memiliki kualifikasi itu, karena dia adalah penguasa dewan peringkat. Benar-benar orang yang tangguh. Wajah Mu Chen juga berubah menjadi serius. Ini mungkin murid naga emas pertama setelah kehancuran istana surga kuno. Tepat ketika suara Mu Chen selesai, pilar emas lain membumbung ke langit ke arah lain yang samar-samar terlihat di kejauhan. Semua orang tercengang sebelum keributan lain terjadi. Murid naga emas lain muncul. Jika yang sebelumnya adalah Zuyian, lalu siapa ini? Bagaimanapun, bahkan Sukinyin baru saja mendapatkan murid naga biru. Mu Chen melihat ke pilar kedua dan nalurinya mengatakan bahwa itu seharusnya Garuda. Meskipun berada di peringkat ketiga, Mu Chen menolak untuk percaya bahwa seseorang yang memiliki grid solar undying bodi akan lebih rendah dari Sukinyin. Menurut perkiraannya, kekuatan Garuda ini seharusnya tidak lebih lemah dari Zuyian. Boom! Saat pikiran ini beredar di benaknya, matanya tiba-tiba menyipit dan semua orang melihat pilar emas lainnya muncul. Pilar naga emas ketiga, murid naga emas ketiga, hanya dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, ada tiga murid naga emas. Wilayah ini terdiam dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Bahkan ekspresi Sukinyin tidak terlalu bagus. Itu berarti ada tiga orang lain yang mengunggulinya, jadi bagaimana itu akan terlihat pada dirinya, peringkat kedua. Meskipun dia dirugikan, karena dia harus bergantung pada spiritual bug, hasilnya tetaplah hasilnya dan dia hanya mendapatkan azure dragon disciple. Muchen dan Nain Neter saling bertukar pandang. Jika pilar kedua mewakili Garuda, lalu siapa yang ketiga? Mungkinkah itu Xiaoyu? Muchen dan Xiaoyu memiliki interaksi singkat dan dia tahu bahwa yang terakhir tidak sederhana. Tapi itu mungkin masih belum cukup baginya untuk mendapatkan identitas murid naga emas. Jadi siapa murid naga emas ketiga ini? Sukinyin menarik kembali pandangannya lalu dengan penuh kebencian menatap gerbang kenaikan naga dan mengutuk, gerbang terkutuk. Meskipun dia tidak senang, dia tidak sedih, karena dia tahu bahwa jika bukan karena bak spiritualnya yang menderita luka parah dalam ujian, prestasinya akan lebih tinggi. Dengan dua gerbang yang memiliki murid naga emas, hanya gerbang mereka yang menjadi pengecualian, yang pasti tidak terlihat bagus untuk mereka. Jika itu masalahnya, bukankah kualitas kelompok mereka akan menjadi yang terendah? Mungkin tidak semua orang di sini akan setuju dengan itu. Memikirkan hal itu, Sukinyin mengalihkan pandangannya ke kelompok Muchen sebelum dia tersenyum ringan. Kakakmu, kalian sudah berjaga-jaga begitu lama. Sudah waktunya bagi kalian untuk bergerak. Meskipun kata-katanya ditujukan pada Muchen, tatapannya menatap Lin Jing. Dalam pandangannya, jika ada orang di sini yang memiliki kesempatan untuk menjadi murid naga emas, itu pasti Lin Jing yang misterius. Adapun Muchen, dia tidak memenuhi syarat untuk berada di matanya. N. Bab 1115 menantang batas. Ketika Sukinyin memandang Lin Jing, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Saat ini, hampir semua ahli terkenal telah bergerak dengan partai Muchen menjadi pengecualian. Ketika Muchen mendengar kata-katanya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa ketertarikannya ditujukan pada Lin Jing. Namun, Muchen tidak terlalu terganggu. Dia melihat ke arah gerbang kenaikan naga yang mempesona dan menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah maju. Saat Muchen melangkah maju, tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke atas dan bahkan Sukinyin telah mengalihkan pandangannya dengan tatapan santai. Ternyata, dia tidak memiliki banyak harapan terhadap Muchen. Aku akan pergi dan mencobanya. Muchen menatap Nain Neter dan Lin Jing sambil tersenyum. Nain Neter menganggupkan kepalanya, sementara Lin Jing melambaikan tinjunya dan tertawa kecil, lakukanlah, kamu pasti harus mendapatkan pelakat naga emas. Dia tidak menyembunyikan tawanya, yang menyebabkan banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya memiliki busur mengejek di sudut bibir mereka. Bahkan Sukinyin hanyalah seorang murid naga biru dan Muchen hanya berada di peringkat ke-20. Mungkin sulit baginya untuk mendapatkan pelakat elang emas, belum lagi pelakat naga emas. Menghadapi tatapan mengejek itu, Muchen tidak merasa terganggu. Dia hanya melihat ke arah gerbang kenaikan naga. Sosoknya berkelebat dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat. Gemerisik Ketika siluet Muchen muncul di depan gerbang kenaikan naga, sebuah cahaya menyapu dan melahapnya. Ketika Muchen memasuki gerbang kenaikan naga, suara-suara bergema di wilayah ini, tetapi semua orang tidak terlalu memperhatikan gerbang kenaikan naga. Sebaliknya, mereka melihat ketiga pilar emas dengan rasa hormat di mata mereka. Jelas, mereka tidak memiliki harapan untuk peringkat 20 dan penguasa kuasi kelas 9. Hanya dua orang yang memperhatikan gerbang kenaikan naga adalah Nain Neter dan Lin Jing. Dengan pemahaman mereka tentang Muchen, mereka tahu bahwa kartu trufnya jauh melebihi alam penguasa kuasi kelas 9. Di belakang mereka, para ahli aliansi juga tidak terlalu memperhatikan. Bagaimanapun, bahkan seseorang seperti Sukinyin hanya memperoleh hasil dari murid naga Azure, jadi mereka tidak terlalu percaya diri dengan Muchen. Muchen tidak tahu tentang pikiran mereka dan ketika dia tersapu oleh gerbang kenaikan naga, dia bisa merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya. Ketika cahaya yang intens menghilang, dia sudah muncul di tahap besar. Cakrawala tak terbatas ini dipenuhi dengan suasana kuno dengan bekas-bekas yang tertinggal di tanah, seolah-olah tempat ini telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat pengujian gerbang kenaikan naga. Muchen melihat ke arah alun-nalun sebelum tiba-tiba melihat jauh. Dia melihat 10 pilar batu aneh, masing-masing dengan patung batu yang terlihat sangat hidup, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang samar-samar memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan. Muchen melihat ke arah patung-patung batu itu dan tahu tentang apa ujian gerbang kenaikan naga itu. Melihat dari kanan, tatapannya mulai berubah menjadi suram. Dia menyadari bahwa yang di sebelah kiri membuatnya merasa semakin terancam. Terutama patung yang paling kiri, bahkan membuat kulit Muchen terasa dingin. Patung itu tampak mudah. Itu memegang tombak panjang dan samar-samar memancarkan aura menakutkan yang mendominasi yang menyebabkan ruang berfluktuasi. Dengung. Sementara Muchen melihat patung batu itu, fluktuasi yang tidak biasa menyebar sebelum Muchen merasakan alun-alun bergetar. Penantang, alam berdaulat kuasi kelas 9. Batas tantangan, murid elang putih. Sebuah suara kuno bergema di alun-alun tanpa kecerdasan, terdengar kosong. Gerbang kenaikan naga ini adalah artefak suci yang memiliki kecerdasan. Tapi dari kelihatannya, itu pasti sudah dihancurkan. Hati Muchen sedikit bergetar mendengar suara hampa itu. Batas tantangan, murid elang putih. Muchen mengulangi sebelum mengangkat kepalanya dan melihat sebuah patung bergerak sebelum menjadi hidup. Patung itu kemudian meledak dan mendarat di hadapan Muchen. Patung itu mengenakan baju besi berat yang terlihat seperti menara besi dan kekuatan menakutkan dipancarkan yang menyebabkan tanah bergetar. Penguasa kuasi kelas 9. Muchen menyapu sekilas dan merasakan kekuatan patung itu. Dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata gerbang kenaikan naga akan membatasi penantang berdasarkan kekuatan kultivasi mereka. Dengan kekuatannya sebagai penguasa semu tingkat 9, lawannya adalah murid elang putih di alam penguasa semu tingkat 9. Jika itu masalahnya, maka Sukinyin seharusnya memiliki batas untuk menantang seorang murid naga. Mungkinkah saya harus melawan mereka satu persatu? Muchen bergumam. Boom! Patung besi itu meraung sebelum melemparkan tinjunya ke depan, meninggalkan riak di angkasa. Tinju itu mengandung kekuatan yang menakutkan saat dengan cepat mengembang di depan mata Muchen yang tampak tenang. Ketika tinju itu sampai di depannya, barulah dia melangkah maju dan menusuk sebagai tanggapan. Dengung! Kilau emas yang menyilaukan meledak dari tubuhnya, disertai dengan rawungan yang samar-samar. Boom! Tinju Muchen berbenturan dengan tinju patung itu dan tanah bergetar. Tubuh Muchen tidak bergerak, tetapi ada kekuatan yang menakutkan menyembur dari tinjunya. Di bawah kekuatan yang menakutkan, patung itu terlempar ke belakang sebelum berubah menjadi kilauan. Dia langsung mengeluarkan patung itu dengan sebuah pukulan. Wajah Muchen tidak berubah pada hasilnya. Jika dia bermasalah dengan penguasa kuasi kelas 9, maka tidak perlu melanjutkan tantangan. Ketika patung itu langsung terbunuh, seluruh wilayah menjadi hening sejenak sebelum suara gemetar terdengar. Muchen mengalihkan pandangannya ke atas dan melihat patung di pilar ke-6 menjadi hidup kembali setelah membuka matanya. Patung itu adalah seorang pria berjubah abu-abu dengan naga jiau putih yang disulam di jubahnya dan naga jiau mengacungkan cakarnya yang memancarkan keganasan. Murid naga jiau naga putih. Muchen menyipitkan matanya pada pemandangan ini dengan sedikit keheranan, karena dia tidak pernah menyangka batas tantangannya tiba-tiba dinaikkan itu segera naik ke murid naga jiau naga putih. Sepertinya gerbang kenaikan naga telah menyelidiki bahwa kekuatannya telah melampaui alam berdaulat kuasi kelas 9 dari cara dia mengalahkan murid elang putih dengan sebuah pukulan. Menurut perkiraan Muchen, kekuatan murid naga jiau naga putih ini seharusnya berada di tingkat puncak seorang penguasa tingkat 9, mirip dengan Liu Gui, Wang Tong dan penguasa hitam mendalam. Murid naga jiau putih terbang turun dan muncul di hadapan Muchen. Ia dengan cepat tangannya dan kilau memadat di tangannya yang membuatnya terlihat seperti batu giyok putih. Itu memancarkan bahaya sekaligus terlihat cantik pada saat yang sama. Tangan giyok putih itu tiba-tiba membentuk segel sebelum kilau mekar, samar-samar membentuk singa giyok putih. Segel spiritual singa giyok. Sebuah suara acu-ta'acu bergema dari mulut murid naga jiau putih itu sebelum menusuk ke depan. Mengaum. Cahaya putih mendominasi wilayah itu sebelum berubah menjadi singa giyok setinggi seribu kaki yang menerkam ke arah Mu Chen. Mu Chen tetap tenang sebelum dia menghentakkan kakinya dan cahaya keemasan meledak. Tubuh abadi matahari yang agung telah mengembun di belakangnya. Delapan matahari keemasan yang berkobar muncul dari grit solar undiing bodi sebelum mereka meledak menjadi arus keemasan yang dengan cepat mengembun dan terbentuk menjadi roda yang dalam. Roda matahari kedelapan surgawi. Mu Chen meraung. Dia tidak menahan diri menghadapi serangan habis-habisan dari murid naga jiau putih. Dia telah menggunakan gabungan jurus menyerang dan bertahan yang sempurna. Boom! Singa Giok menerkam dan berbenturan dengan roda. Namun, tidak ada ledakan yang menakjubkan karena saat roda itu berputar, Singa Giok tiba-tiba berbalik, merobek ruang angkasa, dan menerkam ke arah murid naga jiau putih. Boom! Badai energi spiritual mendominasi dan di bawah serangan Singa Giok, murid naga jiau putih runtuh sebelum berubah menjadi kilauan cahaya. Murid naga jiau putih dikalahkan. Mu Chen berdiri di atas tubuh abadi matahari yang agung sebelum cahaya keemasan perlahan-lahan ditarik dari tubuhnya. Dia tidak melihat ke arah murid naga jiau naga putih yang menghilang, tapi menyipitkan matanya dengan penuh harap. Dia ingin tahu batas tantangan apa yang akan diberikan gerbang kenaikan naga selanjutnya. Keheningan berlangsung selama 10 tarikan nafas yang aneh sebelum akhirnya Mu Chen merasakan tanah bergetar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat pilar ketiga dari sisi kiri. Patung itu memiliki naga putih yang berada di lengan bajunya yang memancarkan tekanan kuat yang mirip dengan ombak dan mendominasi seluruh alun-nalun. Ini adalah murid naga putih dan